Hai semua, kali ini aku mau bikin tamperin cookies Ini kuenya enak banget, renyah Disini aku pake topping keju nutella yang pasti orang-orang pada suka banget Kalian juga boleh ganti toppingnya sesuai selera kalian Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Bahannya aku pake 350 gram tepung terigu protein rendah 50 gram tepung maizena 250 gram margarin Tapi disini aku mix antara margarin dan juga mentega Margarinnya 100 gram, menteganya 150 gram Atau misalnya kalau misalnya kalian mau full margarin juga boleh Misalnya full blue bean juga boleh sesuai selera kalian ya Lalu aku pake 100 gram gula halus dan 2 butir kuning telur Pertama masukkan margarin dan juga menteganya ke dalam wadah Lalu masukkan gula halus Gula halusnya disaring dulu ya Karena biasanya gula halus itu suka membatu Jadi suka bergerindil Nah sekarang aku akan aduk menggunakan whisker Kalian juga boleh menggunakan mixer Kalau pake mixer dikocok sebentar aja cukup 1 menit ya Jangan sampai terlalu lama Aku aduk mentega dan margarinnya sampai lembut Nah lembut seperti ini Setelah menteganya lembut Masukkan 2 butir kuning telur Lalu aku aduk sampai rata Kalau misalnya udah rata seperti ini Sekarang aku akan masukkan tepung maizena Tepung terigu Untuk tepung terigu dimasukkan sedikit demi sedikit ya Disini aku bagi menjadi 3 tahap Agar proses pengadukannya lebih gampang Dan bisa tercampur dengan rata Nah ini untuk ngaduknya Aku pake spatula yang super cantik ini Dari Rafael Kalian bisa cek di instagramnya At gastrolin indonesia Mereka banyak produk baru yang oke-oke banget Setelah adonannya tercampur rata seperti ini Adonannya siap buat kita bentuk Udah gak lengket lagi di tangan Seperti biasa sebelum dibentuk Aku akan ukur dulu Adonannya menggunakan sendok takar Ini aku pake yang ukuran 5 mili Disini aku ukur biar nanti hasil kuenya sama ya Setelah adonannya diukur sama rata seperti ini Siapkan keju parut Ini keju cheddar dan juga putih telur Siapkan juga loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper atau kertas roti ya Nah ini ambil satu adonan lalu dibulatkan seperti ini Sekarang celupkan ke dalam putih telur Nah disini kita agak tekan-tekan ya biar kejunya nempel Lakukan lagi seperti yang barusan Masukkan ke dalam putih telur Gulingkan ke keju Ditekan-tekan ya biar nempel seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah semua udah selesai aku bentuk Nah karena ini kuenya namanya tamperin cookies Yaitu ditekan pakai jempol Tapi karena jempolnya kebesaran Jadi kita bisa ganti dengan alat apa aja yang ada di dapur Disini aku pake pipet obat seperti ini ya Ini bersih belum dipake Nanti juga sediakan tepung terigu biar gak lengket Nah sebelum ditekan pakai pipet Tekan dulu pakai jari pelan-pelan seperti ini Biar nanti adonannya gak kaget dan gak pecah Nah kita tekan pelan-pelan aja ya Seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini kuenya udah siap buat kita oven Disini aku akan oven menggunakan oven tangkering Lubang atasnya dibuka ya Ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya Dan ini ovennya udah panas Kita masukkan kuenya Aku oven menggunakan api sedang cenderung ke kecil Kurang lebih selama 45 menit Setelah 20 menit di oven Aku keluarkan dulu kuenya dari oven Lalu aku isi dengan selai nutella Ini untuk isiannya sesuai selera Boleh juga pake selai stroberi atau blueberry Sekarang masukkan lagi kuenya ke dalam oven Kita oven lagi selama 25 menit Jadi total ovennya itu 45 menit ya Ini kuenya udah mateng Aku keluarkan dari oven Nah ini kuenya udah aku oven semua Aku akan tunggu sampai kuenya dingin Baru aku susun di dalam toples Sampai jumpa di dalam toples Nah ini dia Tamperin cookiesnya udah jadi Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa like dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Makasih